Halo Sobat Folimania, selamat datang kembali di Anandarma Folimov Channel. Berikut ini hasil pertandingan Bambat Melapan Besar Polrika Polrika 2023. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tanda loncengnya. Pada laga hari Senin 28 Agustus 2023, dari Pulye Putri, Jawa Barat, dikalahkan Jawa Tibur dengan skor 0-3. Set pertama 9-25, set kedua 17-25, dan set ketiga 17-25. Masih di Pulye Putri, Sulawesi Tenggara menang atas Bali dengan skor 3-1. Set pertama 2-5-19, set kedua 2-2-25, set ketiga 2-6-24, dan set keempat 2-5-10. Selanjutnya di Pulye Putra, Nusa Tenggara Barat kalah dari Jawa Tibur dengan skor 0-3. Set pertama 16-25, set kedua 19-25, dan set ketiga 20-25. Berikut jadwal pertandingan hari Selasa 29 Agustus 2023. Dari Pulye Putra, akan bertanding DKI Jakarta vs Sumatera Selatan, pukul 15.00, waktu Indonesia Barat live di Muji. Kemudian dari Pulye Putri, akan bertanding Sulawesi Tenggara vs DI Yogyakarta, pukul 17.00, waktu Indonesia Barat live di Muji. Dan di laga terakhir, akan bertanding dari Pulye Putra, Kalimantan Barat vs Jawa Tenggara, pukul 19.00, waktu Indonesia Barat live di Muji. Hasil klasemen sementara 8 besar, dari Pulye Putra. Kalimantan Barat menduduki peringkat teratas dengan perolehan poin 6, peringkat kedua dihuni oleh Bali dengan pengumpulan poin 6, peringkat ketiga oleh Jawa Tengah dengan perolehan poin 3, dan posisi terakhir sementara diisi oleh Riau dengan poin 0. Sedangkan hasil klasemen sementara 8 besar, dari Pulye Putra. Jawa Timur berada di peringkat teratas dengan perolehan poin 9, peringkat kedua dihuni oleh Sumatera Selatan dengan pengumpulan poin 3, peringkat ketiga oleh DKI Jakarta dengan perolehan poin 3, dan posisi terakhir diisi oleh Nusa Tenggara Barat dengan poin 0. Sementara hasil klasemen 8 besar, dari Pulye X, sektor putri. Kalimantan Barat berada di posisi teratas dengan perolehan poin 8, posisi kedua dihuni oleh Kalimantan Timur dengan pengumpulan poin 6, posisi ketiga oleh Sulawesi Tengah dengan perolehan poin 1, dan posisi terakhir diisi oleh DI Yogyakarta dengan perolehan poin 0. Sementara itu dari Pulye, sektor putri. Jawa Timur berada di posisi teratas dengan perolehan poin 9, posisi kedua dihuni oleh Sulawesi Tenggara dengan pengumpulan poin 5, posisi ketiga oleh Jawa Barat dengan perolehan poin 4, dan posisi terakhir diisi oleh Bali dengan perolehan poin 0. Jangan lupa ya Sobat Polimania untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan salam olahraga.